assalamualaikum jumpa lagi video kali ini membuat adenium unik dari akar sisa seperti ini teman-teman pernah punya gak nih akar adenium sisa seperti ini ya misalnya kita potong dari adenium besar gitu ya atau kita punya adenium busuk pada bagian atasnya kemudian tersisa akar yang masih bagus sebesar ini misalnya ya tapi bentuknya unik gitu ya masih segar walaupun tanaman induknya itu sudah mati gitu ya akar ini jangan dibuang kita ambil anakan adenium misalnya kita punya anakan adenium gitu ya ini seperti ini misalnya nah akar sisa dan anakan adenium ini kita gabungkan menjadi satu atau digrafting atau disambung istilahnya gitu ya nih cara seperti ini ya nah ini dilukai di kedua sisi kemudian ditempel itu teorinya seperti itu ya tapi disini di video ini saya tidak akan membuat tidak akan grafting ini ya kalau teman-teman tertarik nanti saya akan bagikan videonya tersendiri silahkan komen ya tapi disini saya tuh dulu sudah pernah bikin seperti ini dan saya mau perlihatkan hasilnya nih tuh ada yang aneh gak nih di tanaman adenium ini lihat unik lucu gitu ya tapi hidup aneh juga gitu ya kalau orang tidak terbiasa ini kok tanaman seperti ini nih ini yang bagian bawah ini yang bentuknya unik seperti ular ini adalah akar sisa dari tanaman adenium besar dulunya ya nah kemudian ditempel dengan anakan adenium seperti ini lihat tuh ada akarnya kan akarnya menjadi pasif karena akarnya tergantungan untuk anakan adeniumnya tapi dia dapat makanan dari akar sisa yang di bawah yang seperti ular ini ya tuh lihat sambungannya seperti itu nah dulu ditali disini nih dan nempelnya walaupun cuma sedikit seperti ini tapi tetap bisa hidup dan tumbuh bagus lihat dan bentuknya unik tuh jarang-jarang loh ada yang punya adenium seperti ini unik ataupun aneh ataupun lucu gitu ya lihat tuh bentuknya seperti ini seperti ular kobra tapi dia sedang apa itu ya makan sesuatu gitu atau menyangga sesuatu gitu ya tuh lihat nih tumbuh bagus kan daunnya subur juga tuh yang pada bagian atasnya ini ada beberapa cabang juga dan pada batang yang paling besar ini ini saya grafting lagi dengan adenium bunga tumpuk gitu ya jadi ini karena sudah dua bulan lebih kayaknya ya saya sampai lupa ini kalau saya grafting ini dan sudah saatnya untuk dibuka tali graftingnya ya oke sebentar sabar loh ya ini karena saya pakai satu tangan gitu ya jadi saya tangan kiri pegang hp gitu ya kemudian tangan kanannya buat membuka talinya seperti ini lihat dulu saya grafting dengan pucuk dari adenium bunga tumpuk nah tuh dulu graftingnya grafting V grafting V itu paling mudah dan paling besar kemungkinannya untuk hidup untuk pemula lebih baiknya itu grafting V tuh jadi disambung batang bawah dan atas dengan sayatan berbentuk V kemudian ditali gitu ya gitu yang bawah ini ini hanya bunga single dulu dari anakan bunga single tuh ini ini anakan bunganya bunga single biasa warna pink dan ini saya sambung dengan bunga lihat wow bunga tumpuk warna merah tua seperti ini saya lupa id-nya ya jadi saya itu tidak menghawalkan id adenium karena saking banyaknya gitu ya warnanya cantik ya ini nah mungkin teman-teman tahu ini id apa gitu ya bisa komen tuh bentuknya seperti ini jadi ada dua grafting ya jadi ini digrafting dengan adenium tumpuk yang bawahnya digrafting dengan akar sisa nah begitu ya jadi menghasilkan adenium yang unik tetapi cantik kalau ditanya berapa ini harganya aduh berapa ya untuk menghasilkan tanaman yang unik seperti ini butuh kesabaran butuh waktu juga gitu ya lumayan lama gitu ya tapi ternyata hasilnya wow gitu ya cantik cantik banget ya tuh secara keseluruhan bentuknya seperti ini tuh unik ya oke teman-teman semoga video ini menginspirasi bisa memotivasi memotivasi teman-teman untuk membuat adenium seperti ini gitu ya jangan buang akar sisa adenium bikin jadi adenium unik seperti ini oke teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video yang akan datang wassalamualaikum